Halo lur, pada kesempatan kali ini, Galunggung Sports akan mereview, update hasil pertandingan, kelas semen dan jadwal pertandingan terbaru sampai hari ini Jumat tanggal 5 Mei, pada ajang SEA Games 2023 yang digelar di Kamboja. Berikut ini adalah update hasil pertandingan sampai hari Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023, SEA Games 2023 di Kamboja. Lur, pada pertandingan fase grup, di grup B, mempertemukan antara timnas Singapura melawan timnas Vietnam, Singapura takluk dengan skor 1-3 oleh Vietnam, disusul pertandingan kedua di grup B, mempertemukan antara timnas Malaysia versus timnas Laos, alhasil tim negeri jiran menang telak 5-1 atas timnas Laos. Kemudian hasil pertandingan fase grup, di grup A tadi sore, mempertemukan antara timnas Indonesia kontra timnas Myanmar, tim Garuda U22 berhasil menang besar, melibas Myanmar, dengan skor 5-0, lalu disusul pertandingan kedua di grup A, mempertemukan antara timnas Timor Leste versus timnas Filipina, di luar dugaan tim Timor Leste menghancurkan Filipin, 3 gol tanpa balas. Dan kita lanjut ke update daftar kelas semen sementara, sampai hari ini tanggal 5 Mei tahun 2023, ya lur. Di grup A, akhirnya timnas Indonesia, berhasil mengudeta timnas Kamboja di posisi puncak, pucuk pimpinan. Sekarang diambil Ali Garuda Indonesia setelah sore tadi, berhasil menggasak Myanmar 5 gol tanpa balas, timnas Garuda, sudah main 2 kali, menang 2 kali, poinnya adalah 6, memasukkan 8 gol, belum kebobolan dan surplus 8 gol, belum menelan kekalahan. Sedangkan tim Tuan Rumah Kamboja, posisi harus tergusur dari puncak kelas semen, dan turun posisinya menempati urutan kedua, main 2 kali, menang 1 kali, hasil imbang 1 kali, poinnya adalah 4, memasukkan 5 gol, kebobolan 1 gol dan surplus 4 gol, dan di urutan dasar kelas semen adalah timnas Filipin. Selanjutnya di grup B, pemuncak kelas semennya adalah timnas Vietnam, setelah menggeser timnas Thailand di posisi puncak, sudah main 2 kali, menang 2 kali, poinnya adalah 6, memasukkan 5 gol, kebobolan 1 gol dan surplus 4 gol, belum menelan kekalahan. Sedangkan runner-up kelas semen adalah timnas Malaysia, setelah tim negeri jiran itu, menang besar atas timnas Laos, timnas Malaysia baru main 1 kali, menang 1 kali, poinnya adalah 3, memasukkan 5 gol, kebobolan 1 gol dan surplus 4 gol, dan di urutan dasar kelas semen adalah timnas Laos. Kemudian berikutnya kita beralih ke jadwal pertandingan besok Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023 lur, pertandingan di sore hari, di grup B, ada laga timnas Thailand versus timnas Malaysia, kick-off akan digelar pada jam 4 sore hari ini, disusul ke pertandingan kedua, malam hari di grup B, antara timnas Laos melawan timnas Singapur, kick-off akan digelar pada pukul 7 malam lur. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah ini ya lur. Ayo kita doakan bersama, semoga timnas Garuda Indonesia, bisa terbang lebih tinggi, dan dapat meraih hasil yang terbaik, bisa lolos dari fase grup atau babak gugur, kemudian bisa lolos dari babak perempat final, berikutnya sampai berada di final, dan akhirnya bisa meraih juara pada ajang SEA Games 2020. Terima kasih.